Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat safety planner Izin kerja atau lebih dikenal dengan istilah Work permit atau permit to work Atau surat izin bekerja aman Adalah sebuah dokumen atau izin tertulis Yang digunakan untuk mengontrol jenis pekerjaan tertentu Yang berpotensi membahayakan pekerja Izin kerja diperlukan untuk mengidentifikasi Potensi bahaya yang berhubungan dengan pekerjaan Yang akan dilakukan Dan menerapkan tindakan pencegahan Atau pengendaliannya Setiap perusahaan tentunya mempunyai ketentuan Atau prosedur izin kerja yang spesifik dan berbeda Satu dengan lainnya Namun, dalam video ini kami ingin menyajikan secara umum Tentang pelaksanaan izin kerja yang bisa dijadikan Perdoman persyaratan minimal Untuk perusahaan-perusahaan Pada umumnya Jenis-jenis Terima kasih telah menonton! Jenis-jenis izin kerja di masing-masing perusahaan dapat berbeda-beda Pada umumnya Yang paling sering digunakan di perusahaan adalah sebagai berikut Yang pertama Izin kerja pekerjaan panas Atau hot work permit Hot work permit diperlukan apabila akan melaksanakan pekerjaan-pekerjaan panas Contohnya Pemotongan dengan api Sand glassing Pengeburan logam Dan lain sebagainya Yang kedua Izin kerja pekerjaan-pekerjaan dingin Dan dalam hal ini Tidak menggunakan peralatan yang dapat menimbulkan api terbuka atau sumber nyala Contohnya Pekerjaan pengecatan Pekerjaan bangunan Pekerjaan sipil Dan lain sebagainya Ada izin-izin kerja lainnya yang ditetapkan di perusahaan sesuai dengan bisnis proses masing-masing Antara lain Izin kerja memasuki ruang terbatas atau confined space entry permit Izin bekerja di ketinggian atau working at heat permit Izin kerja pekerjaan kelistrikan atau electrical work permit Izin bekerja penggalian atau excavation and trenching permit Dan lain sebagainya Izin-izin kerja ini ditetapkan untuk pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan Sesuai dengan tingkat potensi bahaya yang tinggi di masing-masing perusahaan Izin kerja dikeluarkan oleh pengawas atau supervisor atau pelaksana kepada subkontraktor atau mandor Atau pekerja yang akan memasuki area berbahaya Atau yang akan melaksanakan pekerjaan yang dianggap berbahaya Surat izin kerja harus memuat beberapa informasi yang mencakup antara lain Nama pekerja bisa lebih dari satu pekerja Lalu detail lokasi pekerjaan Pekerjaan yang akan dilakukan Tanggal dan waktu pelaksanaan dari pekerjaan Dari waktu memulai dan berakhirnya Daftar potensi bahaya Daftar persiapan yang telah dilakukan Seperti kelengkapan peralatan yang diperlukan Pengujian atmosfer Isolasi sumber bahaya Dan lain-lain Selanjutnya Daftar urutan prosedur kerjanya Alat penindung diri yang diperlukan Lalu peralatan darurat yang dibutuhkan Nomor telpon dan lokasi telpon yang terdekat Tanda tangan orang-orang yang berwenang Petugas yang mengeluarkan izin kerja Dan ini bisa lebih dari satu Tanda tangan pekerja Ini juga bisa lebih dari satu Yang menunjukkan bahwa mereka sudah memahami Bahaya yang terlibat Dan mengetahui tindakan pencegahan yang harus dilakukan Dalam keadaan darurat Lalu tanggal dan waktu izin kerja dikeluarkan Sebelum memberikan izin kerja Pengawas atau supervisor Atau pelaksanaan pekerjaan Biasanya akan melakukan Pemeriksaan terhadap hal-hal berikut Pertama Kesehatan para pekerjanya Berikutnya Kelengkapan sarana dan prasarana kerja Termasuk alat penindung diri Yang berhubungan dengan pekerjaan yang hendak dilakukan Lalu kondisi terbaru di lokasi pekerjaan Apakah terdapat hal-hal yang membahayakan atau tidak Bila hasil pemeriksaan menunjukkan Tidak ada hal-hal yang dapat membahayakan pekerja Dan lokasi kerja dinyatakan aman Maka izin kerja harus ditandatangani oleh orang yang bermenang Atau authority person Dan pekerja yang akan terlibat di lapangan Izin kerja harus dibuat secara spesifik Dan berlaku bila kondisi pekerjaan tidak berubah Izin kerja biasanya hanya berlaku singkat Yaitu selama 8 jam Atau 1 shift kerja Dan berlaku tidak lebih dari 1 hari Apabila pekerjaan yang sedang berlangsung Memerlukan perpanjangan waktu Melebihi yang telah ditetapkan di dalam surat izin kerja Maka Anda harus memperbaharunya Dan disahkan oleh penawas pekerjaan yang ada di lokasi Isin kerja biasanya dibuat rangkap 2 Atau rangkap 3 Ketika dibuat rangkap 2 Satu salinan disimpan sebagai dokumentasi Dan satu salinan lagi diberikan untuk pekerja Sedangkan untuk izin kerja yang dibuat rangkap 3 Salinan ketiga disimpan di manajemen K3 perusahaan Untuk keperluan audit Apakah persyaratan izin kerja yang selama ini diterapkan Sudah terpenuhi atau belum Izin kerja harus dibuat Sebelum pekerja memulai pekerjaan yang dianggap berbahaya Izin kerja harus diserahkan kembali kepada orang yang berwenang Yang mengeluarkan surat izin kerja tersebut Saat pergantian shift atau saat pekerjaan selesai dilaksanakan Ada beberapa faktor yang menyebabkan sistem izin kerja di perusahaan tidak efektif Yang pertama Ada jenis atau format izin kerja yang tidak mencakup seluruh potensi bahaya Yang kedua Prosedur penerbitan izin kerja tidak memadai Yang ketiga Orang yang menandatangani izin kerja Tidak memeriksa kondisi di lapangan Apakah sumber berbahaya sudah benar-benar diisolasi Atau pengujian atmosfer sudah dilakukan Yang ketiga Pekerja tidak mengikuti atau memahami persyaratan izin kerja Terutama perihal masa berlaku izin kerja Yang kelima Manajemen K3 perusahaan tidak melakukan audit terhadap izin kerja Yang keenam Izin kerja baru dibuat setelah pekerjaan dimulai Atau sedang berlangsung Yang ketujuh Petugas yang bertanggung jawab Tidak memeriksa kondisi operasi di lapangan Setelah izin kerja dikeluarkan Yang kedelapan Sistem izin kerja yang terlalu rumit Intinya Izin kerja merupakan alat yang efektif Untuk mengidentifikasi dan memendalikan bahaya Mencegah cedera Dan menghindari ketelakaan fatal di tempat kerja Semua pekerja harus memahami persyaratan izin kerja Dan mengapa izin kerja diperlukan sebelum memulai pekerjaan Demikian sekilas saya menyampaikan tentang izin kerja Atau work permit Atau permit to work Atau surat izin kerja aman Jika dirasa apa yang saya sampaikan ini bermanfaat Saya mohon dukungan kalian Untuk klik subscribe dan bunyikan loncengnya Klik like, share, dan komen Salam safety friend Jangan lupa like, share, dan komen